Kau Allah yang besar, ajak dan mulia, kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Saya beri judul khutbah saya pada kebaktian terakhir kita di tahun ini, Raja yang turun, Raja yang turun. Christmas is the most wonderful time of the year. Katanya demikian, ada lagu yang mengatakan seperti itu. Christmas biasanya dipenuhi dengan berbagai macam acara, dimulai dari center class, dimulai dari tukar-menukar kado, makan setiap hari. Jaman sekarang midnight shopping dan lain sebagainya, macet dimana-mana, kebaktian yang ekstra panjang. Ya kan, biasanya itu yang terjadi, ya tapi sebetulnya Christmas ada bicara soal Raja yang datang ke bumi ini. Tuhan yang berbuat sesuatu yang sangat luar biasa dan itu yang saya akan beritakan buat saudara semua pada pagi hari ini. Natal adalah tentang lahirnya seorang juru selamat ke dunia, hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Yaitu Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Nah saya akan bacakan buat saudara dua perikub ayat Alkitab secara beruntun dan kemudian saya akan menerangkan kepada saudara. Pertama saya ambil dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat yang ke enam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian buka Yohannes pasal yang ke enam, ayatnya yang ke tiga puluh tujuh sampai ayatnya yang ke empat puluh. Yohannes pasal yang ke enam, ayatnya yang ke tiga puluh tujuh sampai ayatnya yang ke empat puluh. Dan semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Ayat tiga puluh delapan, sebab aku telah turun, perhatikan sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah kuberikan kepadanya, yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang tetapi supaya kubangkitkan pada akhir jaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman. Demikianlah firman Tuhan. Dan selamat datang kepada Raja kita Gloria in Excelsis Deo. Yesus turun ke dunia. Suatu keputusan yang sangat luar biasa saudara. Coba pikirkan baik-baik. Kadang-kadang kita sudah sedemikian rupa melewati Natal demi Natal tetapi saya mau saudara pada pagi hari ini lihat sedikit lebih dalam lagi. Suatu keputusan yang sangat luar biasa. Dia yang adalah Raja tapi mau turun. Tinggalkan semua yang dia punya kemegahan, the magnificence of heavens. Tinggalkan semua keberadaannya. Dia yang adalah Raja mau mengambil keputusan untuk turun. Dia yang tidak berdosa, mau mengambil keputusan untuk turun. Dia yang kudus, yang mulia, yang suci, mau mengambil keputusan untuk turun. Dia yang kaya. Dia mau turun. Dan dia yang tidak terbatas, sudah bisa bayangkan dia yang tidak terbatas kemudian dia mau turun. Mengambil rupa sebagai manusia yang serba terbatas merupakan suatu keputusan yang sangat besar. Suatu keputusan yang sangat hebat. Biasanya orang kalau sudah ada di posisi yang paling tinggi mereka gak mau turun. Mereka suruh orang datang menghadap ke mereka. Betul gak? Mereka tinggal kasih perintah supaya segala sesuatunya datang kepada mereka. Mereka gak perlu kerjakan sendiri. Mereka gak perlu turun. Mereka gak perlu untuk melakukan pekerjaan. Mereka gak perlu untuk melayani. Tapi mereka siap untuk dilayani. Tetapi ini dia yang adalah Raja mengambil keputusan untuk turun. Wow. Nah kita pada dasarnya gak suka. Manusia gak suka pada dasarnya untuk turun. Ada yang senang diturunkan gajinya? Tidak suka. Kita gak suka. Kita gak suka pendapatan kita turun. Kita gak suka bisnis kita turun. Kita gak suka. Boro-boro turun kelas. Tinggal kelas aja kita gak suka. Apalagi turun kelas. Diturunkan kelasnya. Itu sesuatu yang sangat memalukan. Ya apa tidak? Ada yang suka diturunkan jabatannya? Tidak ada yang suka diturunkan posisinya. Tidak ada yang suka didegradasi. Kita maunya dipromosi. Kita maunya naik ke atas. Kita maunya dinaikkan gajinya dan lain sebagainya. Kita pada dasarnya gak suka untuk diturunkan. Bukan sesuatu yang membanggakan. Di sini kita lihat dia yang adalah raja. Mengambil keputusan. Bukan diturunkan. Dia mengambil keputusan sendiri untuk turun. Apa yang memotivasi dia? Apa yang menyebabkan dia mau turun? Kenapa? Bego banget gitu kan kelihatannya. Udah enak-enak. Di surga yang katanya jalannya dari emas dan lain sebagai megahnya minta ampun. Tidak ada sedikitpun suara fals di situ. Iya semuanya luar biasa. Suci, mulia, kudus. Luar biasa. Magnificent. Kenapa dia mau turun? Apa yang memotivasi dia untuk turun? Alkitab berkata jelas. Dia bukan diturunkan. Tapi dia turun. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16 katakan. Karena begitu besar kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow. Imagine, bayangkan itu. Saudara gak akan pernah bisa tahu. Saudara gak bisa Betapa besar kasihnya akan saudara dan saya. Kasih yang memotivasi dia untuk turun. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih. Kasih adalah kata yang seringkali diumbar. Tapi seringkali disalah mengerti. Kasih, love adalah kata yang seringkali diumbar. Sering disebut. Tapi paling sering juga disalah mengerti. Orang salah mengerti antara mana love dan lust. Mana yang disebut dengan kasih. Mana yang disebut dengan nafsu. Karena pada awalnya, pada di depannya kelihatannya sama. Tetapi ujungnya sangat berbeda. Belakangnya sangat berbeda. Kasih tidak sama dengan lust. Dan untuk menunjukkan kepada saudara bahwa dunia ini confused, bingung. Tidak mengerti mana kasih, mana love. Saya akan tunjukkan kepada saudara beberapa statement yang saya baca dari pasangan-pasangan selebritis yang menikah kemudian bercerai. Salah satunya adalah bintang terkenal, pemeran utama salah satu dari pemeran utama dari film seri Desperate Housewives. Saya tahu kan? Yang Desperate suka nonton Desperate Housewives. Desperate Housewives aktris namanya Eva Longoria. Waduh, menikah dengan seorang NBA player namanya Tony Parker. Dan romans percintaan mereka luar biasa. Salah satu pasangan Hollywood yang dibilang paling intim dan paling mesra satu sama lain. Tujuh tahun mereka bersama-sama. Beberapa minggu yang lalu membuat satu keputusan yang mengagetkan Hollywood dan mengagetkan dunia. Karena Eva Longoria kemudian file for divorce. Dan si Tony Parker kemudian tulis di Twitternya. Dia nge-tweet. Gak tahu kan? Udah tahu gak tweet apa? Kalau gak tahu, cari tahu sama sebelahnya nanti apa sih yang dimaksud. Twitter, dia tulis di Twitter. Dia bilang begini, Tony Parker yang tulis. It is with great sadness that after seven years together, Eva and I, Tony Parker yang tulis, have decided to divorce. Setelah tujuh tahun hidup bersama-sama, kita memutuskan untuk berpisah. We love, perhatikan. Ini official statementnya, ini dari tweetnya. Kita sangat mencinta satu sama lain, tapi karena itu kita terpaksa harus berpisah. Memingungkan buat saya. Karena setahu saya, kasih mempersatukan. Bukan memisahkan. Edwin Lewis Cole, seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal bersama dengan Bapak di surga dia sekali-hari ini. Pernah menulis sesuatu menerjemahkan dengan baik beda antara love dan lust. Dia tulis seperti ini. Love desires to benefit others at the expense of self. Because love desires to give. Love, kasih itu mempunyai keinginan untuk menguntungkan orang lain meskipun diri sendiri harus berkorban. Meskipun diri sendiri yang harus bayar harganya. Tapi demi orang lain untung karena kasih saya. Because love desires to give. Sebab kasih itu selalu ingin memberi katanya. Tapi lust, dituliskan seperti ini. Lust desires to benefit self at the expense of others. Because lust desires to get. Sedangkan hawa nafsu adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri meskipun orang lain yang harus bayar harganya. Meskipun orang lain yang harus berkorban. Sebab lust atau hawa nafsu punya keinginan untuk merampas, untuk mengambil. Suatu hal yang sangat berbeda. Dan kita confused, kita bingung antara love dan lust. Love gives, love memberi, kasih memberi, tidak mementingkan diri sendiri, berani berkorban. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang dan kasih mempersatukan. Dan kalau engkau love each other deeply, kalau engkau sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain, kenapa enggak mementingkan kepentingan yang lain? Kenapa enggak berkorban demi yang dikasihi? Karena love mempersatukan. Beberapa hari yang lalu, Hollywood bingung lagi. Kalau saudara suka ngikutin Hollywood, saudara juga pasti ikut bingung. Karena ada seorang artis yang terkenal dan seorang aktor yang sangat terkenal namanya Scarlett Johansson dan Ryan Reynolds. Tiga tahun mereka menjalin hubungan cinta, dan dari tiga tahun itu dua tahun menikah, tiba-tiba mereka berpisah. Dan ini official statement mereka. Dengarkan baik-baik. We enter our relationship with love. And it is with love and kindness we leave it. Buat saudara yang enggak ngerti bahasa Inggris, saya terlaskan sekali lagi. Dengan kasih kita membina atau memasuki hubungan ini, tetapi dengan cinta juga dan dengan kemurahan, kita meninggalkan relationship ini. Nah ini celebrities. Dari situ kita dapat kata celebrate. Orang-orang yang hidupnya dirayakan oleh orang dunia ini. Celebrate. The celebrities. Nah kalau mereka aja confused, gimana orang-orang yang jadi fans mereka. Mereka pasti akan confused. Mana love dan mana lust. Mungkin adalah lebih baik. Dengar saya baik-baik. Lebih baik kalau mereka jujur, straightforward ngomongnya. Tapi enggak perlu membohongi, enggak perlu ngapusi banyak orang. Oke. Kalau saudara enggak ngerti ya enggak apa-apa. Oke. Mungkin adalah lebih baik kalau dia ngomong gini, oh, tiga tahun sudah aku nafsu sama kamu. Sekarang kamu enggak nafsuin lagi. Jadi itu sebabnya tamat hubungan kita. Mungkin itu lebih jauh lebih baik. Enggak membohongi siapa-siapa. Lebih straightforward. Oh, sudah tujuh tahun aku nafsu sama kamu. Sekarang ada wanita lain yang lebih nafsuin daripada kamu. Itu sebabnya aku berhenti sama kamu. Aku affair sama dia. Itu lebih jujur. Lebih straightforward. Enggak bohongin siapa-siapa. Tapi kalau saudara berani sebut love, love desires to give. Kasih itu pengen memberi, meskipun diri sendiri harus berkorban. Itulah kasih. Banyak orang enggak ngerti, marriage is not about staying in love. Marriage is about keeping the covenant. Pernikahan bukan segedar mencoba untuk jatuh cinta terus. Kalau itu alasan saudara menikah, kalau itu arti saudara menikah, ada hari-hari di mana saudara enggak rasa cinta sama pasangan saudara. Saya jujur sama saudara. Ada hari-hari di mana saya sebel banget sama istri saya. Ada hari-hari mungkin dia pengen nabok saya, cuma enggak berani aja. Mungkin loh ya, saya enggak tahu. Saudara mesti tanya sama dia. Tapi yang pasti, saya tidak selalu menyenangkan. Dan dia juga tidak selalu menyenangkan. Yang sudah menikah di sini, jangan belagak deh. Saudara tahu apa yang saya maksud. Saudara harus jujur saja. Betul? Tapi if you keep the covenant, love bisa dibangkitkan kembali. Tapi kalau cuma itu, cuma love alasan saudara, maka kalau saudara enggak rasa lagi cinta, it's too bad baby. We have to divorce. Nah, penting untuk kita mengerti bahwa Yesus, dia tinggalkan surga, korbankan semuanya, karena kasihnya kepada saudara dan saya. ngomong aku cinta sama kamu, tapi tanpa membuktikan bahwa kamu sungguh-sungguh mencintai, maka enggak ada gunanya. Ed Cole bilang seperti ini, love built, no barriers. Love tear down, barriers. Kasih tidak membangun pembatas, tidak membangun tembok, tidak membangun penghalang. Kasih menghancurkan penghalang. Karena kasihnya, Yesus rela turun ke dunia ini. Meskipun kita ini enggak setia, dia tetap setia kalau kita berkata. meskipun dia tahu kita enggak setia, dia tetap mau datang. Meskipun dia tahu bahwa kita ini, kita ini enggak punya term yang benar. Taukah saudara bahwa Tuhan baik? Tuhan baik, dan dia hanya bisa punya yang baik buat saudara. Tapi masalahnya, kita yang enggak punya term baik itu seperti apa? Karena baik kita bisa berubah-ubah. Setelah melayani Tuhan, setelah kerja setiap hari naik kendaraan umum, suatu hari, engkau dikasih sama bosmu sepeda motor. Engkau bilang Tuhan baik. Karena aku melayani Tuhan. Dia tahu kalau aku setiap hari harus naik kendaraan umum, aku setengah mati capeknya, dan lain sebagainya. Maka aku dikasih sepeda motor. Tuhan baik. Beberapa bulan kemudian sepeda motornya dicuri orang. Kemudian dia bilang, kenapa Tuhan begini? Aku kan melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi sama aku? Mana Tuhan kasihnya? Katanya engkau Allah yang melindungi. Katanya engkau Allah yang memelihara. Kok satu-satunya sepeda motorku dicuri sama orang? Beberapa minggu setelah itu, dia di PHK. Tambah down lagi Tuhan. Kenapa ini terjadi sama aku? Tuhan dimanalah kebaikanmu? Eh, dia diajak makan sama seorang teman siang-siang. Anak gak punya kerjaan. Tiba-tiba teman itu nawarin kerjaan, posisinya lebih baik, gajinya lebih baik, dan kemudian plus bukan dapat sepeda motor, dapat mobil. Dan bisa mulai masuk langsung senen depan. Terus dia bilang, Tuhan engkau baik, luar biasa. Engkau memang tahu kebutuhan hambamu. Tuhan bergerak dari baik, terus dia jadi gak baik, terus jadi baik lagi. Berarti Tuhan gak konsisten dong. Padahal dia lah Tuhan yang konsisten. Yang gak punya term baik itu kita. Kita hanya bisa lihat dari segi kita. Kita hanya bisa lihat sampai saat ini. Eh, the game is not over yet. Ini belum selesai. Kita gak bisa lihat di depan sana nanti. Dan saya mau beritahu pada saudara, apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan saudara, sehebat apa pergumulan saudara, kalau saudara keep walking with the Lord, terus berjalan dengan Tuhan, saudara akan berhenti dengan berkata, memang benar, Tuhan itu baik. Dan dia tidak pernah berubah. Dan dia tetap sama. Masalahnya, kita belum bisa tahu. Kita gak bisa lihat the bigger picture. Saya pun kadang-kadang harus menggantikan ketakutan dan kekhawatiran saya dengan iman untuk bisa mengerti, ini pasti ujungnya baik. Tuhan pasti baik. Gak mungkin dia konsisten, dan dia hanya punya yang baik buat kita. Meskipun di pandangan kita kelihatannya gak baik sama sekali. Tuhan tidak memandang hina manusia yang berdosa, dia tidak anti dengan dunia, dia tidak memisahkan diri dengan dunia. Alkitab berkata, dia bahkan datang ke dunia ini. Menjadi manusia, untuk bersentuhan dengan manusia. Karena dia peduli duniamu, dan dia peduli dunia saya. Itu sebabnya, saya senang waktu saya baca Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Dan saudara, aku udah baca ini, saudara harus tahu firman Tuhan ini. Dikatakan begini, oleh sebab, karena ia, sebab oleh, karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena dia pernah jadi manusia. Dia tahu apa artinya dicobai. Maka dia bisa menolong saudara dan saya yang sedang mengalami pencobaan. What a great God. Suatu Tuhan yang sangat luar biasa. Yang Tuhan yang besar. Mengapa Yesus mau turun? Mengapa dia raja? Mau turun? Mengapa dia mau turun? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mau tinggalkan semua kemegahan, kemewahan, kekayaan, kemuliaan, kedaulatan. Dia mau tinggalkan itu semua, mengambil rupa seorang hamba dan turun ke dunia. Karena kasihnya yang begitu, think about it, pikirkan baik-baik. Karena kasihnya yang begitu besar. Karena dia peduli saudara dan dia peduli dengan saya. Dia mau turun. Gak enak buat dia untuk turun. Dia merasa terbatas, dia gak pernah terbatas, dia jadi terbatas. Dia yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin bisa jadi kaya, kata Firman Tuhan. Dan dia datang ke dunia kita dan dia mau ada bersama dengan kita. Bayangkan. Dan inilah tentang Christmas. Christmas bukan tentang I saw mommy kissing Santa Claus. Bukan bicara soal jingle bells, tukar-menukar kado dan lain sebagainya. But this is Christmas. Tentang Tuhan yang turun karena dia peduli, karena love, kasih, desire to benefit others because love desire to give. even though at the expense of self. Meskipun diri sendiri harus berkorban. Tapi ini yang terjadi. Kita suka merasa risi dia ada di dunia kita. Karena kita merasa gak layak. Karena kita merasa bahwa kita berdosa. Karena kita merasa bahwa kita masih kekurang. Karena kita merasa bahwa kita maunya dia di atas sana. Oh, kamu di atas sana aja. Nanti setiap minggu saya datang ke gereja kok. Jangan datang ke dunia saya. Dunia saya kotor. Dunia saya hancur. Eh, tapi saya mau beritahu. Saya mau beritahu. Dia tidak mau di atas sana. Karena dia peduli dengan saudara. Karena dia tahu saudara dengan kekuatanmu sendiri tidak bisa keluar dari permasalahan saudara. Itu sebabnya dia disebut juru selamat. Karena saudara gak bisa selamatkan dirimu sendiri. itu sebabnya dia disebut dengan juru selamat. Hey, man cannot become God. Manusia gak bisa jadi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan yang jadi manusia. Saudara, seringkali kita risih dengan keberadaannya di dunia ini. seringkali Tuhan jangan masuk ke dalam bisnisku. Nanti aku bayar perpuluhan nanti ke gereja. Oh nanti Tuhan, tapi jangan masuk ke area sini. Jangan masuk ke dalam dunia ku. Jangan masuk karena aku kotor. Justru karena dia tahu. Saudara gak bisa menyucikan diri saudara sendiri. Saudara perlu dia datang dan bantu saudara untuk jadi suci. Bantu saudara untuk jadi benar. itu sebabnya dia datang ke dunia ini. Dan bukan cuma sekedar itu. Alkitab berkata barang siapa menerimanya. Barang siapa menerimanya. Dikatakan bahwa dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia turun seorang raja turun ke dunia untuk selamatkan kita dan barang siapa yang menerimanya dia bawa naik ke atas. Orang berdosa yang dibawa naik ke atas. Itu tugasnya. Dia berdosa dia tahu manusia berdosa tapi untuk itulah dia peduli dan dia bawa kita naik karena kita gak bisa naik sendirian. Kita perlu dia yang turun untuk bawa kita naik ke atas. Saya ulangi sekali lagi kita karena kita gak bisa naik sendirian. Dengan usahamu sendiri kau gak bisa naik ke atas. Tapi dia perlu turun untuk ulurkan tangannya kepada saudara supaya dia bisa bawa saudara naik ke atas. Dan that is Christmas. Oh yes saya senang dapet undangan makan tukar-menukar kado saya senang. Christmas macet dimana-mana shopping mall jadi penuh kalau saudara yang punya shopping mall saudara will be happy kalau bisa Christmas setiap hari. Soalnya saudara punya restoran saudara punya butik saudara berharap kalau bisa Christmas setiap hari. Karena transaksi luar biasa. Orang terus beli terus beli hati-hati bayar kartu kredit. Dan kalau saudara yang punya bisnis jangan lupa bayar persepuluhan. Kok diem aja sih? But Christmas is about raja yang turun ke dunia. Supaya kita bisa naik ke atas sana.